Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi agar hatimu selamat Shalom saudara-saudaraku yang diberkati Yesus Kristus Salam Sukacita Mari kita gunakan waktu yang indah ini untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan Judul renungan kita hari ini ialah Kita harus memperhatikan pelajaran-pelajaran alam Mari kita berdoa Tuntunan kuasa roh kudusmu kami butuhkan Kiranya hadir saat ini memenuhi hati dan pikiran kami Agar kami mampu memaknai, memahami, mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima saat ini Dalam nama Yesus, amin Ayat inti kita hari ini diambil dari Matius 6 ayat yang ke-28 Firman Tuhan berkata Dan mengapa kamu kuatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta Saudaraku, ilmu tentang alam ialah gudang Allah yang darinya setiap murid di sekolah Kristus boleh mengambil pelajaran Cara-cara Allah di dalam filsafat alam dan segala rahasia sehubungan dengan tindakannya terhadap manusia Merupakan perbendaharaan yang darinya semua orang boleh ambil Bunga di padang dengan segala jenisnya yang tidak terhitung Adalah senantiasa melayani kesukaan anak-anak manusia Allah sendiri telah memberi makan tiap-tiap akar Agar ia boleh menyatakan kasihnya kepada semua yang mau dihaluskan Dan ditaklukkan oleh segala perbuatan tangannya Kita tidak memerlukan petunjuk palsu Kasih Allah dinyatakan oleh hal-hal yang indah dari ciptaannya Kristus berusaha menarik perhatian murid-muridnya Jauh dari tiruan kepada yang asli atau alami Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu Hai orang yang kurang percaya Mengapakah Bapak kita yang di sorga Tidak menutupi bumi ini dengan karpet berwarna coklat atau kelabu Ia memilih warna yang paling menyenangkan Yang paling berkenan kepada panca indera Betapa menggembirakan hati Serta menyegarkan roh yang penat memandang bumi Yang dihiasi dengan warna hijau hidup Tanpa pembungkus ini Udara akan penuh dengan debu Dan bumi pun akan tampak seperti gurun pasir Tiap-tiap pucuk rumput Tiap-tiap kuntum yang terbuka Dan bunga yang mekar Adalah tanda kasih Allah Dan harus mengajar kita suatu pelajaran iman Dan percaya padanya Kristus menarik perhatian kita kepada Kecantikannya yang alami Dan menjamin kepada kita bahwa Pakaian yang paling mulia dari raja yang terbesar Pernah memegang tongkat kerajaan Tidaklah sebanding dengan pakaian yang dipakai Oleh bunga yang paling sederhana Engkau yang berkelu Akan keindahan buatan yang hanya dapat dibeli oleh kekayaan Akan lukisan-lukisan yang mahal Perabot-perabot rumah dan pakaian Dengarlah kepada suara guru ilahi itu Ia mengarahkanmu ke bunga di ladang Bentuknya yang sederhana Tidak dapat diimbangi oleh kecakapan manusia Kerana Tuhan Yesus memberkati kita hari ini Mari kita berdoa Bapak Sorgawi terima kasih untuk petunjuk firmanmu saat ini Biarlah ini boleh mengarahkan kami sebagai anak-anak Tuhan Untuk tetap mempercayai bahwa Tuhanlah Segala galanya bagi kami Engkau mempersiapkan di alam ini Sesuatu yang terbaik untuk kami nikmati Kami akan melakukan kegiatan kami hari ini Tuhan Pegang tangan kami Tuntun langkah kaki kami Agar kami boleh sukses Dan kami boleh melakukan yang terbaik Untuk kemuliaan nama Tuhan Jaga dan lindungi umat-umat Tuhan dari COVID-19 Berikan selalu kesehatan sempurna Kekuatan dari sorga Agar apapun yang kami lakukan Semuanya berhasil Oleh karena Tuhan yang menyertai kami Terima kasih Tuhan untuk jaminan yang kau berikan Bagi semua anak-anak Tuhan Yang mau datang kepadamu dengan segenap hati Menyerahkan hidup mereka Hanya di bawah kaki salibmu Pakailah kami untuk menjadi berkat Bagi banyak orang Dalam nama Yesus kami selalu berdoa dan bersyukur Amin Tuhan jawab doa pagi Dan jawab hari siang Jawab doa malam suni Agar hatimu selam Mungkin Yesus datang pagi Ataupun hari siang Ataupun hari siang Mungkin datang malam suni Biar hatimu selam Biar hatimu selam Mungkin datang malam suni Biar hatimu selam Biar hatimu selam Baik Hanya Biar hatimu Terima kasih telah menonton